Do Luo Dalu 4, Ultimate Fighting Chapter 1656, Reali Namun, saya tidak menyangka bahwa hari ini saya melihat adegan ini muncul di armada Akademi Shrek dan Sekte Tang. Meskipun kapal perang Raja Naga Hitam bermata emas tidak sebesar induknya, panjangnya lebih dari 5 km, jauh lebih besar dari rata-rata fregat kelas Raja Naga. Dapat diteleportasi seperti ini. Bisa dibayangkan bahwa teleportasinya kemampuan seberapa tangguh. Jika digunakan di armada federal, teleportasi serupa juga bisa dilakukan. Kemampuan untuk melompat keluar angkasa berarti bahwa kapal perang yang kuat ini dapat muncul di mana saja dan kapan saja. Fleksibilitasnya sama sekali tidak sebanding dengan armada federasi Do Luo saat ini. Sama seperti setelah Crimson Realm muncul, masalah terbesar adalah setelah mereka bisa melompat ke luar angkasa. Mata Tang Yaotong juga sedikit tumpul, karena dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Dia tidak tahu sejauh mana teknologi Sekte Tang dan Akademi Shrek berkembang. Kamu benar. Liu Jinnyi menghela nafas panjang dan menghela nafas sedikit. Kita seharusnya tidak pernah berdiri di seberang Akademi Shrek dan Sekte Tang. Mereka adalah raja yang tidak bertumbuh dalam arti sebenarnya dari federasi. Parlemen akan berubah, tetapi kemuliaan dari Shrek selamanya. Petik 2. Ya, selain itu, hanya Akademi Shrek yang memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super yang sebenarnya. Komandan, saya minta maaf kali ini. Anda harus memikirkan bagaimana kami bisa menjelaskannya kepada militer. Mata Liu Jinnyi berfluktuasi, dan setelah berpikir sejenak, dia berkata, pindahkan gambar terakhir kembali ke federasi. Termasuk ledakan planet dan gambar yang diteleportasi. Dikatakan bahwa kita tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikan kuda naga di bawah pengawalan, dari Akademi Shrek dan Armada Tang Men Armada Federal. Biarkan para politisi mencari tahu apa yang terjadi selanjutnya. Petik 2. Ya, Tang Yaotong memberinya hormat militer. Sudut mulut Liu Jinnyi bergerak-gerak, kamu tidak datang ke sini. Pergi. Tang Yaotong tertawa dan berkata, Oke, oke, saya akan mengundang Anda untuk minum dan meminta maaf. Lan Suanyu tidak kalah terkejutnya saat ini dibandingkan kedua jenderal ini. Ketika dia merasakan fluktuasi kekerasan dalam transmisi luar angkasa, dia segera mengerti dengan jelas apa yang dilakukannya. Lompatan jarak jauh. Dia memiliki atribut spasial, dan pemahamannya tentang kekuatan ruang bahkan lebih baik daripada siapapun. Bagaimanapun, dia sekarang berada di level Dewa Sejati. Bagaimana teleportasi Crimson Realm sebelumnya dilakukan? Dia tidak jelas, karena kekuatan pesawat Crimson Realm terlalu besar pada saat itu, menutupi semua inti energi yang digunakan selama teleportasi. Tapi dia bisa dengan jelas merasakan perpindahan armada ekologi saat ini. Hati saya penuh dengan kekaguman, sangat pintar. Dengan kapal perang Raja Naga Hitam Mata Emas sebagai intinya, energi luar angkasa yang dilepaskan dari semua kapal perang setara dengan susunan teleportasi ruang angkasa besar yang diuraikan di luar angkasa. Mengandalkan kualitas super dari kapal perang ekologis itu sendiri, dan energi ruang yang cukup, kekuatan susunan teleportasi digunakan untuk melakukan pemosisian dan transmisi. Ya, ini adalah transmisi pemosisian. Artinya, saat ada koordinat, titik koordinat selanjutnya cepat tercapai. Jarak teleportasi mungkin tidak sekeram Crimson Realm, tapi jelas tidak dekat. Tak heran mereka datang untuk menyelesaikan masalah dalam waktu sesingkat itu. Kapal perang Raja Naga Hitam bermata emas besar menatap mata lansuanyu, itu benar-benar cinta yang tulus. Ini adalah hadiah yang diberikan kepadanya oleh Raja Naga Hitam bermata emas dan Dewa Binatang Kaisartian, yang terbaik dalam kapal perang ekologis. Ini benar-benar akademi, dan masalahnya terselesaikan segera setelah saya memotretnya. Pada saat ini, semua orang Laut Biru di kapal pengangkut juga terkejut, tetapi Putri Naga Emas, yang merupakan pelatihnya, begitu tenang dan tenang, itu juga membuat mereka tetap tenang. Meskipun Jialin terkejut, dia tidak bertanya apa-apa, tetapi diam-diam mengikuti lansuanyu. Tidak apa-apa, ayo ikuti armada Federasi Douluo ke Douluo Star. Saat mereka muncul kembali, mereka sudah berada di bidang bintang yang tidak dikenal, dan mereka perlu menemukan bidang bintang untuk mengetahui di mana mereka berada. Saat ini, Eko Fleet telah melewati koordinat saat ini. Benar saja, jarak lompatan luar angkasa mereka kali ini cukup jauh, hampir setara dengan terbang dengan kekuatan penuh selama tiga hari, dan mereka harus menempuh perjalanan melalui Womhole untuk mencapai jarak tersebut. Akibatnya, mereka kembali ke Douluo Star, meski mereka hanya terus terbang, paling lama tiga hari lagi sudah cukup. Lompatan luar angkasa juga merupakan konsumsi energi yang besar, sehingga armada ekologi tidak melakukan lompatan kedua. Lansuanyu ragu-ragu, tetapi tetap tidak mengambil inisiatif untuk menghubungi armada ekologi. Bagaimanapun, dia sekarang adalah pembawa pesan yang mewakili Federasi Longma. Menunggu Douluo Star, tentu ada peluang. Kapal perang Black Dragon King bermata emas. Tang Wulin memandangi pavilion Poseidon Master Ling Zichen tanpa berkata-kata, kamu masih sangat kejam. Ketika senjata utama Raja Naga Hitam Mata Emas ditembakkan sebelumnya, dia terkejut. Berada di kapal perang, dia bahkan bisa merasakan betapa menakutkan kekuatan tembakan artileri itu. Ini jelas tidak didasarkan pada kapal perang Golden Eye Black Dragon King yang baru saja dikembangkan. Senjata ofensif tingkat ini tidak dapat dibentuk tanpa waktu yang cukup untuk penelitian dan pengembangan. Jelas, ini adalah senjata yang dimiliki Sekte Tang dan Akademi Shrek sejak lama, dan itu pasti senjata pamungkas. Dalam hal kekuatan penghancur, seluruh Federasi Douluo mungkin tak tertandingi. Ini tidak bisa membantu tetapi mengingatkannya tentang betapa mendominasi Ling Zichen 10.000 tahun yang lalu, menggunakan dirinya sebagai meriam untuk membombardir pesawat jurang. Ia bahkan tak segan-segan membakar tubuhnya. Setelah bertahun-tahun, waktu telah berlalu, tetapi karakternya tidak berubah, dan dia masih memiliki keteguhan hati untuk artileri yang kuat. Apalagi dibandingkan dengan waktu aslinya, kekuatan tembakan artileri semacam itu tidak diketahui seberapa kuat dari sebelumnya. Alih-alih memiliki tembakan artileri seperti itu di masa lalu, terlepas dari daya dukung bintang induk itu sendiri, saya khawatir satu tembakan dapat memusnahkan pesawat jurang tujuh atau delapan. Mengapa saya melakukan kekerasan? Ini disebut menggunakan kekerasan untuk mengontrol kekerasan. Apakah Anda tidak mengerti? Orang-orang ini, jika Anda tidak memberi mereka sedikit warna, bisakah mereka hanya berada di planet asal ketika mereka benar-benar akademi? Bajingan-bajingan di majelis federal itu semuanya menindas dan takut akan kesulitan. Jangan memberikan pencegahan, itu akan lebih merepotkan setelah kembali. Hanya untuk memberi tahu mereka bahwa armada federal tidak ada artinya bagi kita. Petik 2 Nah, kamu menang, kata Tang Wulin dalam hati. Ling Zichen berkata dengan bangga, waktu telah berubah. Ini bukan lagi era ketika kekuatan individu dapat menentukan segalanya. Perkembangan sains dan teknologi memungkinkan kita untuk mengontrol kekuatan yang lebih kuat. Kami tidak pernah takut pada Federasi Longma. Ada begitu banyak dari mereka. Apa yang salah dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super? Selama saya memiliki kesempatan yang cukup baik untuk mencapai tingkat 100 Dewa Super, saya bisa membunuhnya. Petik 2 Mulut Tang Wulin bergerak-gerak Jadi, apa kamu punya kekuatan lebih? Ling Zichen membeku sejenak, dan berkata dengan heran, bagaimana kamu tahu? Tang Wulin memandangnya dengan tercengang, dan berkata, benarkah? Ahem? Tidak, kamu terlalu banyak berpikir. Ling Zichen dengan cepat menyembunyikannya. Tetapi dengan pemahaman Tang Wulin tentangnya, itu berarti, dia benar-benar memilikinya. Orang ini benar-benar pendiri teknologi bimbingan jiwa kontemporer dan penemu inti sumber sirkulasi positif monomer. Dapat dikatakan bahwa justru karena penemuan Ling Zichen inilah ada peluang untuk eksplorasi antar bintang manusia. Baru sekarang ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perkembangan pesat. Hampir semua energi Federasi Douluo berasal dari pengembangan berkelanjutan inti sumber sirkulasi positif monomer. 10.000 tahun yang lalu, Master Pavilion Poseidon sudah menjadi orang gila ilmiah. Hari ini, 10.000 tahun kemudian, berapa banyak penelitian yang telah dia lakukan sangat sulit untuk dibayangkan. Tang Wulin menatapnya dan tidak dapat menahan perasaan sedikit tidak berdaya, gunakan dengan hati-hati. Begitu, apakah kamu menyebalkan? Ling Zichen berkata dengan tidak sabar, apakah kamu ingin memanggilnya? Lebih baik tidak melakukannya untuk saat ini. Mari kita lakukan rangkaian pertunjukan lengkap. Perjalanan ke Federasi ini tidak akan mulus. Tidak apa-apa, aku tidak percaya ombak apa yang bisa mereka buat. Mata Ling Zichen dingin. Jangan bertindak impulsif, kata Tang Wulin tanpa daya. Ling Zichen berkata dengan marah, kapan kamu menjadi begitu lemah, dan kamu dapat mentolerir putramu diintimidasi. Kamu tidak seperti itu saat itu. Tang Wulin tiba-tiba tersenyum, aku semakin tua. Saat aku tua, aku akan lebih berhati-hati. Lagi pula, tidak ada yang lebih tajam dari sebelumnya. Ling Zichen berkata dengan marah, siapa yang tua? Bicaralah tentang dirimu atau aku. Tang Wulin menggelengkan kepalanya tanpa daya, kamu tidak punya pilihan selain menggantinya sendiri. Apa yang akan kamu lakukan, parlemen? Menguasai orang belum tentu merupakan cara yang baik. Ling Zichen berkata dengan dingin, kali ini aturan yang dilanggar lebih dulu. Karena mereka semua bisa melanggar keputusan parlemen, apa maksud dari keberadaan parlemen? Saya sama sekali tidak tertarik dengan politik, tapi Departemen Militer membutuhkan reformasi. Petik 2. Tang Wulin sedikit menyipitkan matanya, sudah mengerti apa yang dia maksud. Ling Zichen berkata, apakah Anda ingin kembali? Meskipun Anda sudah kehabisan nafas, Anda masih harus memiliki sedikit pengaruh. Tang Wulin berkata, untuk saat ini, saya bisa, seperti yang Anda katakan, mereka menindas putra saya, saya selalu harus menunjukkannya sedikit. Jika tidak, bukankah akan terlalu lemah untuk diintimidasi? Ling Zichen tersenyum dan berkata, oke, kalau begitu, apakah kamu berencana untuk tampil sebagai sekte Tang atau Akademi Shrek? Aku bisa melakukannya, lihat dirimu. Tang Wulin mengangkat bahu. Ling Zichen berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, kamu harus tetap menjadi Akademi. Bagaimanapun, kamu hampir tidak bisa dianggap sebagai guru paling suci di Akademi. Saya berasal dari Sekte Tang. Saya akan menjadi guru Sekte Tang untuk beberapa hari. Gu Yuenah sedikit tersenyum dan berkata, kalau begitu saya akan kembali ke pagoda jiwa. Saya yakin mereka tidak akan menolak saya. Saya bisa membawakan mereka sesuatu yang baru dari pagoda jiwa. Oke, Tang Wulin mengangguk. Dia tahu Gu Yuenah terlalu banyak. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia berani menindas putranya. Yah, itu pasti membuatnya marah lebih dari menggertak dirinya sendiri. Orang-orang kuat dari Sekte Tang dan Akademi Srek telah mendengarkan di belakang, dengan ekspresi yang berbeda. Berapa banyak dari Anda yang benar-benar dapat, dalam beberapa kata, telah memutuskan pemimpin dari tiga organisasi paling kuat di benua Douluo hari ini. Jika Anda mengubahnya, Anda dapat mengubahnya tanpa kekacauan. Tiga hari kemudian, armada ekologi ditambah armada misi dari Federasi Longma telah mendekati Douluo Star. Selama penerbangan, mereka bertemu dengan dua armada federal lagi, tetapi kali ini tidak ada yang berani menghentikan mereka. Armada ekologi tidak jatuh ke Douluo Star, tetapi berhenti di luar angkasa Douluo. Hanya kapal perang dapat ngelapis baja perak yang terbang menuju Douluo Sing dengan kapal Lansuanyu. Bahkan beberapa kapal perang sumber daya yang dibawa oleh Lansuanyu berhenti di luar angkasa dan menunggu. Dua kapal perang memasuki atmosfer dan perlahan mendarat ke tanah. Lokasi dan arah pendaratan mereka bukanlah pangkalan militer Mingdu sebagai ibu kota Federasi Douluo, melainkan pangkalan militer Star Dou di dekat kota Srek. Pangkalan militer Singdou juga berada di bawah kendali langsung Federasi Douluo, dan berbatasan dengan hutan Star Dou. Meskipun hutan besar Star Dou saat ini tidak dapat lagi dibandingkan dengan zaman kuno, hutan juga telah memulihkan banyak vitalitas selama konstruksi berkelanjutan. Hanya saja tidak ada makhluk jiwa di hutan besar Star Dou. Solbis telah pindah ke Senluo Star dan Elf Star. Kedua kapal perang itu mendarat perlahan. Di luar, sudah penuh sesak. Banyak orang datang untuk memberi salam. Banyak orang telah datang, dan Menteri Urusan Militer datang sendiri. Yi Zichen berbisik kepada Ling Zichen dan Tang Wulin. Apakah kamu panik sekarang? Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Ling Zichen berkata dengan ringan. Pada saat ini, di area dok kapal perang di pangkalan militer Star Dou, beberapa perwira militer tingkat tinggi yang membawa empat bintang jenderal, memimpin banyak perwira militer tingkat tinggi dan pejabat pemerintah tingkat tinggi, sedang menunggu dengan tenang. Kepala Departemen Militer berdiri di garis depan saat ini, dia masih terlihat sangat tenang di permukaan. Tapi apakah hatinya damai atau tidak, hanya dia sendiri yang tahu. Akademi Srek dan Sekte Tang lebih tangguh dari yang diharapkan, dan mereka terlibat langsung dalam armada keempat. Kecepatan partisipasi dan kekuatan pertunjukan mengejutkan para pemimpin militer dan parlemen. Terutama kekuatan yang ditunjukkan oleh armada ekologi yang mengejutkan seluruh federasi. Meskipun semua orang tahu bahwa Sekte Tang harus mengendalikan armada yang kuat, tetapi menurut pendapat mereka, yang dimiliki federasi adalah sumber daya bintang sumber daya utama, dengan begitu banyak pakar penelitian ilmiah, dalam hal sains dan teknologi. Hal itu telah meningkat selama bertahun-tahun. Cepat. Namun, Tang Sekte dan Akademi Srek adalah tim yang biasa-biasa saja pada hari kerja, dan mereka belum melihat apa yang telah mereka lakukan. Meskipun sesekali ada sorotan teknologi, mereka tidak bisa dibandingkan dengan raksasa federasi. Apalagi dengan kemajuan teknologi, kekuatan individu tidak lagi dihargai seperti sebelumnya. Meskipun Akademi Srek memiliki banyak pembangkit tenaga listrik, kekuatan yang dihasilkan oleh teknologi tampaknya berada di luar jangkauan para ahli jiwa. Sisipkan kalimat, aplikasi mengejar buku yang saya gunakan baru-baru ini, membaca cash app, membaca offline. Namun, apa yang tidak pernah mereka duga adalah ketika Srek Akademi dan armada Tang Sekte benar-benar muncul di bidang penglihatan mereka kali ini, armada ini akan menjadi sangat kuat sehingga di luar imajinasi mereka. Apakah itu keunikan kapal perang ekologis, atau kemampuan transmisi ruang angkasa, ada juga serangan artileri utama yang menakutkan. Semua mengejutkan militer. Kekuatan yang ditunjukkan oleh armada ekologi sudah menjadi celah yang menciptakan zaman. Meskipun armada federal memiliki jumlah yang besar, tidak diragukan lagi Akademi Srek dan Sekte Tang yang lebih baik dalam memenangkan kapal perang. Hal ini juga yang menjadi alasan yang diberikan oleh armada keempat untuk menyerah pada pemblokiran. Jika benar-benar diblokir, mungkin tidak akan dapat menahannya, dan pasti akan menderita kerugian yang besar. Adapun masalah internal armada keempat, kali ini Liu Jin-yi tidak melapor. Yang satu terlalu memalukan, dan yang lainnya, dia juga mempertimbangkan perwira senior armada. Jika Anda memberitahu Departemen Militer bahwa ada begitu banyak jenderal yang mendukung Akademi Srek dan Tang Men di armada keempat, apa yang akan dipikirkan oleh Departemen Militer? Di bawah tekanan bersama dari dia dan Tang Yaotong, mereka menyetujui masalah tersebut secara internal. Terlepas dari ini, Departemen Militer memang sedikit panik. Akademi Srek dan Sekte Tang mengontrol kekuatan yang begitu kuat, yang berarti hak mereka untuk berbicara akan lebih ditingkatkan. Dan kali ini strategi negosiasi dengan Federasi Long Ma juga harus diubah. Sebelum dia datang, dia sudah berdiskusi dengan pembicara. Mengingat kekuatan dan kekuatan yang diperlihatkan oleh Akademi Srek dan Sekte Tang kali ini, tidak disarankan untuk menolak negosiasi. Negosiasi tetap harus dilakukan, tetapi bisa ditunda terutama. Cobalah untuk menunda sebanyak mungkin. Dan mereka juga berpikir bahwa dari sudut pandang Federasi Douluo, mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Kedua kapal perang tersebut benar-benar dihentikan. Meskipun itu bukan kapal perang Raja Naga Hitam bermata emas, kapal perang perak lapis baja juga menarik perhatian. Dua kilometer jauhnya, kapal perang besar yang tampak seperti burung raksasa di sekujur tubuhnya, dari luar, benar-benar terlihat seperti binatang raksasa, tanpa tekstur kapal perang sama sekali. Bahkan ketika jatuh, sayapnya mengepak untuk mengontrol kecepatan pendaratan, dan kemudian sepasang cakar raksasa keluar tanpa suara dan mendarat di tanah dengan sangat mulus. Kesenjangan dalam teknologi ekologi terlalu besar. Kepala Departemen Militer terlihat agak merah, dan dia harus menemukan cara untuk mendapatkan teknologi ekologi semacam itu. Kapal perang dengan level ini memiliki peluang lebih besar untuk berkembang. Saya hanya tidak tahu bagaimana mereka mencapai kapal perang ekologis ini. Dia juga membawa banyak ilmuwan federal kali ini, hanya untuk melihat lebih dekat Akademi Shrek dan kapal perang ekologi Tangmen, mengumpulkan data, dan melihat apakah mereka dapat direplikasi. Sebuah tembakan cahaya perak dari peti kapal perang dapeng lapis baja perak, dan sekelompok sosok diteleportasi untuk muncul. Di garis depan, ada pavilion Master Lingzi Chen, Dragon Kingdouluo Tangwulin, dan Silver Dragon Princes Guyuena. Pemimpin tingkat tinggi Akademi Shrek dan Tang Sekte mengikuti di belakang. Di sisi lain, kapal perang Federasi Longma, yaitu kapal Lansuanyu, membuka palka. Tiga sosok melayang ke bawah. Semuanya terlihat memukau, dengan wajah dingin. Di tengah, ada putri naga emas yang sangat cantik dengan rambut emas panjang. Di sebelah kirinya, adalah Bai Siu Siu dengan rambut panjang biru langit dan mata biru langit. Bahkan jika itu adalah orang Akademi Shrek sendiri, sulit untuk mengenali Bai Siu Siu yang citranya telah berubah secara drastis. Saat masih di Akademi Shrek, Bai Siu Siu tidak begitu terkenal. Oleh karena itu, orang-orang dari militer dan pemerintah bahkan cenderung tidak mengenalinya. Lebih jauh, Federasi Douluo juga sangat jelas bahwa naga tingkat tinggi semuanya bisa menjadi humanoid. Orang di sebelah kanan Lansuanyu secara alami adalah Jialin, yang memiliki aura yang terkendali. Sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat superdewa, Raja Naga Api mewarisi naga sejati. Meskipun Jialin memadatkan auranya, hanya berdiri di sana memberi orang semacam aura yang berubah seperti inti langit dan bumi. Setelah dia mengikuti Lansuanyu dan Bai Siu Siu untuk turun dari kapal perang, dia melihat Tang Wulin dan Gu Yuenah sekilas. Warna kejutan melintas dari dasar matanya. Tentu saja dia bisa merasakan bahwa garis keturunan naga yang keluar dari kedua tubuh ini begitu kuat. Tidak hanya mereka adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super, tetapi mereka juga berada di atas diri mereka sendiri pada tingkat garis keturunan. Dan rasanya agak familiar, melihat mereka, dan kemudian ke Lansuanyu di sampingnya, matanya tidak bisa menahan untuk menunjukkan pandangan yang agak bijaksana. Master Pavilion Setiap orang dinobatkan, Menteri Departemen Militer pertama-tama menganggup kepada Ling Zichen dan orang-orang kuat dari Akademi Shrek dan Sekte Tang. Ling Zichen berkata dengan lemah, Aku bukan lagi Master Pavilion-Pavilion Dewa Laut, tapi sekarang aku adalah Master dari Sekte Tang. Hah? Menteri Militer itu tercengang. Bukan Master Pavilion Poseidon Pavilion. Sebagai anggota tingkat tinggi mutlak dari federasi, dia pasti tahu berapa lama orang ini telah duduk di posisi Master Pavilion Sagot. Sekarang dia benar-benar menyerahkan posisi Master Pavilion-Pavilion Dewa Laut. Untuk ini, penyanyi, tidak, Raja Naga Douluo Tang Wulin yang legendaris. Di saat yang sama saat terkejut, firasat buruknya juga menjadi lebih kuat. Beat ini tidak mudah untuk ditangani. Saya telah melihat Pavilion Master Tang. Menteri Departemen Militer kemudian menoleh ke Tang Wulin. Tang Wulin hanya meliriknya, lalu mengangguk sedikit. Menteri Departemen Militer berkata kepada Ling Zichen, Tolong juga minta Tuan dan Tuan Pavilion untuk menyapa utusan itu dengan saya. Oke, Ling Zichen berjanji bahwa kedua belah pihak akan berkumpul dan berjalan ke Lansuanyu dan yang lainnya. Di belakang tiga Lansuanyu adalah Marshal Lanbo dari suku Samudera Biru, serta beberapa anggota suku Samudera Biru. Selamat datang tamu dari Federasi Longma. Saya Tian Zefeng, Menteri dari Departemen Militer Federasi Douluo. Atas nama Federasi Douluo, saya menyambut Anda semua. Lansuanyu berkata dengan acu-ta'acu, saya Federasi Longma, Tianlong Zizulan. Keduanya adalah teman saya, yang mulia Menteri mengundang Anda. Kepala Departemen Militer tidak dapat menahan keterkejutannya saat ini. Ada terlalu banyak wanita cantik yang menakjubkan, dan sangat sulit untuk berkomentar tentang mana yang paling indah. Kursi kedua Tianlong di depannya tidak hanya luar biasa dalam penampilan, tetapi juga memiliki kekuatan kepahlawanan. Sebagai seorang perwira militer tingkat tinggi, dia secara alami akan memiliki perasaan yang baik untuk temperamen seperti itu. Yang mulia, maukah Anda segera pergi ke ibu kota kami, Mingdu? Tanya Menteri Militer. Dia sebenarnya sedikit tertekan. Ketika dia diberitahu bahwa Akademis Rek mengatakan bahwa itu akan mendarat di sini alih-alih pangkalan militer Mingdu, dia merasa sedikit buruk di hatinya. Tapi tidak ada alternatif selain datang sendiri. Lan Suanyu belum berbicara, Ling Zichen sudah berkata, jangan khawatir. Sekarang utusan itu ada di sini, lebih baik berkeliling Akademi Srek kita sebentar. Juga bawa utusan itu untuk mengunjungi kota Srek kita. Itu tidak mungkin pergi ke Mingdu dalam dua hari, terlambat. Petik 2. Siaran. Aplikasi membaca yang saya gunakan baru-baru ini. App ada banyak sumber buku, semua buku, dan pembaruan cepat. Menteri Militer Tian Zefeng mengerutkan kening dan berkata, Master Pavilion? Tidak, Master Sekte, ini sepertinya tidak sejalan dengan aturan. Bagaimanapun, Lord Lan adalah perwakilan dari Federasi Long Ma dan tamu penting kita. Ling Zichen berkata dengan lemah, ini adalah keputusan. Ini untuk memberitahu Anda, bukan untuk berdiskusi dengan Anda. Mata Tian Zefeng memadat, tetapi dia dengan cepat meredah. Pada saat ini, ada sejumlah besar pejabat senior di Federasi, Sekte Tang dan Akademi Srek. Dia tidak menyangka bahwa Master Pavilion Sagot, atau Master Sekte Tang saat ini, akan sangat mempermalukannya. Tapi bisakah dia mendapat serangan saat ini? Meskipun pangkalan militer Stardo milik Federasi, pangkalan itu juga sangat dekat dengan kota Srek. Ya, teknologi bimbingan jiwa sudah sangat kuat sekarang. Tetapi jika Anda benar-benar ingin mengatakan bahwa ada pembangkit tenaga listrik di atas level dewa, Akademi Srek dan Sekte Tang pasti yang paling. Jika ada konflik, itu akan menjadi masalah besar. Karena itu, dia hanya bisa menanggungnya. Jika ini masalahnya, ikuti apa yang dikatakan Master Sekte. Karena Master Sekte menghibur utusan Federasi Long Ma dulu. Kemudian kita akan kembali ke Mingdu dulu dan menunggu. Ekspresi Tian Zefeng juga menjadi lebih dingin, dan berkata kepada Ling Zichen setelah itu, berbalik dan pergi. Pejabat pemerintah dan jenderal yang mengikutinya semua kaget saat ini. Bagaimana situasinya? Apakah Akademi Srek dan Sekte Tang akan bersalah dengan markas militer? Banyak orang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi situasi di depan mereka masih mengejutkan mereka. Kali ini Tian Zefeng datang atas nama Federasi, dan mereka hanya bisa pergi bersama mereka. Jumlah orang yang hadir turun tajam dalam sekejap. Ling Zichen bahkan tidak melihat Tian Zefeng dan partainya. Dia berjalan perlahan di depan Lan Suanyu, menatapnya dari atas ke bawah. Lan Suanyu sedikit berbulu ketika melihatnya dari mata Master Pavilion. Dia dengan jelas melihat rasa bercanda. Master Pavilion ini tahu identitasnya. Setelah dia menyamar sebagai wanita, bahkan para pejabat tinggi federal pun tidak tahu. Hanya Pavilion Dewa Laut di Akademi yang tahu situasi umum, dan Master Pavilion yang paling tahu. Kursi kedua, silakan. Ling Zichen tersenyum tipis dan memberi isyarat mohon pada Lan Suanyu. Jia Lin, yang berdiri di samping Lan Suanyu, tiba-tiba melangkah maju, menghalangi dia dan Lan Suanyu. Lan Suanyu terkejut, tidak apa-apa. Setelah mata Jia Lin membeku di tubuh Ling Zichen, dia perlahan mundur. Pikiran Lan Suanyu membunyikan transmisi indera ketuhanan Jia Lin, sangat berbahaya, orang ini. Lan Suanyu terkejut, sangat berbahaya. Apakah dia mengatakan bahwa pemilik pavilion itu berbahaya? Namun, sebelum orang tuanya, bukankah federasi tidak memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super? Meskipun aura di tubuh Master Pavilion tidak lemah, sepertinya dia belum mencapai level Dewa Super, dan dia tidak merasakan bahaya, tetapi Jia Lin melakukannya. Selain itu, Jia Lin adalah eksistensi terbaik di antara pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super. Dia mengatakan bahwa itu berbahaya, yaitu pembangkit tenaga listrik yang dapat mengancamnya ke tingkat ini. Apa artinya ini? Apakah Master Pavilion begitu kuat? Ling Zichen tidak peduli, berbalik dan berjalan di depan. Lan Suanyu berinisiatif untuk berjalan ke Gu Yuan, membungkuk sedikit dan berkata, terima kasih atas penyelamatan Anda terakhir kali. Saya berterima kasih atas nama Federasi Longma. Terakhir kali Gu Yuan dan Armada Federasi Douluo muncul satu demi satu, banyak orang melihatnya. Pada saat ini, jika dia tidak maju untuk mengungkapkannya, dia akan tampak terlalu disengaja. Crimson Rilem adalah musuh kita bersama, kata Gu Yuan sambil tersenyum. Lan Suanyu mengangguk dan berkata, terima kasih banyak. Yang mengejutkan Lan Suanyu, di bawah kepemimpinan Ling Zichen dan ayahnya, ketika mereka meninggalkan pangkalan, ibu mereka menghilang secara diam-diam, tidak tahu kemana mereka pergi. Di depan banyak orang, tidak nyaman baginya untuk bertanya, dia hanya bisa masuk ke mobil Akademi Shrek dan langsung menuju ke kota Shrek. Duduk di dalam mobil, pikiran Lan Suanyu berangsur-angsur menjadi rileks melihat pemandangan yang akrab dari planet rumah di luar jendela mobil, tidak hanya ada semacam relaksasi dan kelegaan yang tulus. Kembali, akhirnya kembali, meski kembali dengan identitas berbeda, ini rumahku. Ling Zichen duduk di sampingnya, dan Bai Siu Siu serta Jialin duduk di barisan belakang. Apakah bintang Douluo kita juga cantik? Bagaimana jika dibandingkan dengan bintang Tianlongmu? Ling Zichen bertanya sambil tersenyum. Lan Suanyu diam-diam di fitnah di dalam hatinya, apa pertanyaan Anda? Masing-masing memiliki keindahannya sendiri, jawab Lan Suanyu singkat. Ling Zichen berkata, kali ini kursi kedua akan datang, tetapi kami ingin federasi kami mendukung Anda untuk melawan Crimson Realm bersama-sama. Lan Suanyu berkata dengan tegas, itu benar. Crimson Realm telah memperoleh teknologi luar angkasa dari Longma Federation Yukong Clan, yang dapat membuat seluruh pesawat teleportasi jarak jauh ultra. Setelah perang terakhir, mereka berteleportasi ke langit lagi Hexing melahap energi kehidupan Tian Hexing, dan kami terlambat untuk menyelamatkan. Domen merah akan menjadi lebih kuat setelah ditelan. Tidak ada yang tahu apa tujuan selanjutnya. Melawan musuh yang begitu kuat, kami percaya bahwa perlu mengundang armada Federasi Douluo untuk bertarung bersama. Jika tidak, begitu alam merah menjadi alam dewa, itu akan menjadi bencana kita bersama. Petik 2. Ling Zichen berkata, setidaknya untuk saat ini, target utama Crimson Realm adalah kamu. Mengapa dikatakan bahwa ini adalah bencana umum? Apa hubungannya ini dengan kita? Lan Suanyu berkata, ada hubungan yang sangat penting. Karena, meskipun Federasi Longma kita kaya akan sumber daya, kita memiliki bintang ganda Longma dengan tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Namun, Douluo Xing memiliki keunggulan dari Douluo Xing. Di sini, ada keilahian yang nyata. Meskipun saya tidak yakin, jika Crimson Plain menelan inti kehidupan Douluo Star, itu pasti akan menguntungkan evolusinya. Oleh karena itu, saat kemunculannya berikutnya, ia mungkin berada di pihak Douluo Star. Bukan tanpa itu. Petik 2, Ling Zichen menatapnya dengan heran, apakah kamu serius? Kata-kata ini sepertinya tidak lagi ditujukan kepada utusan itu. Semua orang yang hadir, kecuali level senior Akademi Shrek, sebenarnya hanya ada satu Jialin yang merupakan orang luar yang sebenarnya. Lan Suanyu mengangguk, dan berkata, tentu saja. Saya tidak perlu khawatir. Ling Zichen mengerutkan kening, memang benar bahwa terakhir kali saya mendukung Anda lebih penting karena kebencian yang sama dari pesawat yang melahap. Tetapi jika apa yang Anda katakan itu benar, maka kita harus memeriksa kembali situasi saat ini. Situasinya berbeda sebaliknya, kami mungkin tidak dapat mendukung Anda, apakah Anda mengerti? Hati Lan Suanyu bergerak, dan dia segera mengerti apa yang dimaksud Ling Zichen. Dia mengatakan bahwa jika melalui teleportasi, alam merah dapat mengancam Douluo Star kapan saja, maka pilihan federasi Douluo hanya akan mengecilkan garis pertahanan, bahkan Akademi dan Sekte Tang tidak dapat mengubah ini. Bagaimanapun, bahkan jika perguruan tinggi dan Sekte Tang dapat melawan parlemen sampai batas tertentu, mereka harus didasarkan pada kepentingan federasi. Lan Suanyu berkata dengan sungguh-sungguh, sebelumnya, kita telah berdiskusi di dalam Federasi Longma. Jika kita ingin menyelesaikan sepenuhnya domain Crimson, hal pertama yang harus kita selesaikan adalah kemampuan transmisinya. Selama kemampuan transmisinya rusak, kita bisa berkonsentrasi untuk menghancurkannya. Itu juga dapat membuat semua dukungan tanpa kekhawatiran. Dalam hal ini, saya harus memiliki tingkat kepastian tertentu. Selain itu, transmisi pesawat besar harus mengkonsumsi energi astronomi di luar angkasa, dan saya dapat menyimpulkan bahwa ya, Crimson Realm pertama memiliki batasan pada jarak transmisi, dan artinya, mereka tidak dapat mengirimkan transmisi berkali-kali. Dengan lebih banyak konsumsi energi ruang, frekuensi transmisi mereka akan berkurang. Berapa spesifiknya? Tidak jelas saat ini. Petik 2. Apakah kamu yakin bisa menyelesaikan kemampuan transmisi spasialnya? Tanya Ling Zichen. Lan Suanyu mengangguk. Bibirnya berdengung, dan dia mengucapkan tiga kata dalam hati. Ling Zichen mengangguk sedikit dan tidak terus bertanya. Akhirnya, mobil bimbingan jiwa mulai memasuki kota srek. Memasuki kota yang akrab ini, apakah itu Lan Suanyu atau Bai Siu Siu? Mereka tidak bisa menahan perasaan seperti dunia yang jauh. Disinilah mereka dibesarkan. Mobil melaju ke Akademi Srek. Hotel Akademi Srek telah disortir dan disediakan bagi mereka untuk ditinggali. Anggota suku Lan Hai memiliki pengaturan lain. Hanya Lan Suanyu satu-satunya yang tetap tinggal. Ini perjalanan yang sulit, bertiga tolong istirahat dulu, lalu kita akan rapat. Aku juga mengundang tiga orang untuk mengunjungi kampus kita malam ini. Lan Suanyu baru sekarang tahu bahwa Hotel Akademi Srek memiliki kamar-kamar mewah seperti itu. Ia ditata di dalam ruangan yang sangat besar dengan luas ribuan meter persegi. Di dalam ruangan yang sangat besar ini, segala macam fasilitas telah tersedia, bahkan terdapat kolam renang dalam ruangan yang dapat digunakan untuk bersantai. Air yang digunakan di kolam renang luar biasa adalah Danau Poseidon. Meskipun baginya sekarang, energi kehidupan yang terkandung di Danau Sagot tidak berarti apa-apa, tetapi tetap membuatnya bahagia. Aku kembali. Bay Siu Siu berbalik, memeluk leher Lan Suanyu, dan membenamkan kepalanya di pelukannya. Lan Suanyu menggendongnya dan berbisik. Ya, aku akhirnya kembali. Ini rumah kita. Aku benar-benar ingin tetap seperti ini dan tidak pernah kembali. Tidak peduli seberapa bagus di luar, tidak senyaman di rumah. Bay Siu Siu tersenyum dan berkata, saya tidak tahu bagaimana menteri militer akan bereaksi jika dia tahu bahwa Anda adalah petarung surga tingkat 9. Ngomong-ngomong, pejabat federal tingkat tinggi harus mengetahui informasi Anda. Kakak perempuan saya juga tahu. Lan Suanyu berkata, situasi spesifiknya tidak jelas, tetapi ketika saya kembali terakhir kali, pemilik pavilion memberitahu saya bahwa identitas saya akan disembunyikan lebih jauh. Bahkan pihak federal tidak akan tahu siapa saya setelah itu. Hanya saja, mengetahui, bahwa saya telah memasuki klub Tianlong sekarang. Petik 2 Bay Siu Siu berkata sambil berpikir, adik perempuan saya juga lahir di sistem srek kami. Kali ini benar-benar mengejutkan. Saya tidak menyangka Akademi memiliki pengaruh yang begitu besar pada militer. Pada saat itu, ketika dia dan Lan Suanyu menyaksikan hampir setengah dari kapal perang di armada keempat terbang menuju armada ekologi dan menyatakan pengabayan permusuhan mereka, keterkejutan di hati mereka bisa dibayangkan. Meskipun mereka tidak tahu bahwa armada keempat adalah kekuatan militer yang paling setia, sungguh mengejutkan bahwa kekuatan Akademi yang paling kuat melawan federasi dapat memengaruhinya sedemikian rupa. Untuk mendukung mereka, mereka tidak segan-segan membongkar rahasia perguruan tinggi ini, membuat federasi semakin cemburu. Terlihat bahwa perguruan tinggi mendukung mereka. Dan kali ini Ling Zichen pergi ke sana secara pribadi. Dalam menghadapi benar dan salah yang besar, perguruan tinggi tidak pernah membuat pilihan yang salah. Dilihat dari sikap Ling Zichen terhadap Menteri Urusan Militer hari ini, saya khawatir akan ada beberapa perubahan dalam federasi kali ini. Koma-koma, Pagoda Roh. Markas besar Pagoda Penyebaran Roh juga merupakan Pagoda Penyebaran Roh pertama dari seluruh organisasi Pagoda Penyebaran Roh. Setelah perbaikan terus-menerus, menara transmisi roh ini adalah yang terbesar. Di depan menara transmisi roh yang besar, Gu Yuena, mengenakan gaun putih, berdiri di sana dengan tenang, dia melihat ke menara transmisi roh yang mengjulang tinggi, matanya tidak bisa menahan ingatan yang berkedip. Di sampingnya, sudah ada cahaya redup dan bayangan yang berkedip-kedip. Itulah ciri konkretisasi berpikir. Ini adalah proyeksi kesadaran ilahi. Hanya saja di bawah campur tangan dirinya, hal-hal yang dihadirkan oleh konkretisasi pemikiran tidak jelas. Sepuluh ribu tahun yang lalu, Tang Wulin pernah menjadi master dari Sekte Tang dan Master Pavilion Dewa Laut di Akademi Srek. Pada saat itu, dia adalah master dari pagoda penyebaran roh. Bahkan bisa dikatakan sebagai pemilik menara paling kuat dalam sejarah pagoda roh. Dia masih ingat dengan jelas bahwa hari itu, Tang Wulin datang ke pagoda Lingling untuk melamar dirinya sendiri, dan mengambil cincin itu sendiri, tetapi menolaknya. Lalu ada pertempuran terakhir, yang menyebabkan mereka berdua membeku selamanya selama ribuan tahun. Melihat ke belakang sekarang, masa lalu benar-benar menakjubkan. Penampilannya sangat luar biasa, dia memiliki rambut perak panjang yang menjuntai dekat dengan tanah, mata ungunya bersinar, dan kekuatannya yang kuat membuatnya menakjubkan. Hanya berdiri di sana akan langsung menjadi inti dari semua pemandangan. Pintu markas pagoda Cuan Ling dibuka, dan kerumunan orang dengan cepat keluar dari situ. Kepalanya adalah seorang lelaki tua, dengan temperamen yang tenang, mengenakan jubah retro hitam dengan garis-garis emas di atasnya. Mengikutinya adalah semua pembangkit tenaga listrik teratas di garis pagoda roh. Orang tua dari pagoda penyebaran roh berjalan cepat ke Guyuena, membungkuh hormat dan berkata, kamu kembali. Guyuena mengalihkan pandangannya padanya, tatapannya sedikit rumit dan berkata, aku tidak mengharapkannya, aku masih punya satu hari untuk kembali. Orang tua itu memberi isyarat, tolong. Guyuena mengangguk sedikit, dan berjalan perlahan, setiap langkah yang diambilnya, tentu saja ada pesona yang luar biasa, dan aliran kesadaran ilahi membuat banyak pembangkit tenaga menara spiritual yang hadir merasa seperti mandi di dunia khusus. Jiwa mereka aktif, dan jiwa mereka kekuatan beriak. Tak terlihat, mereka sebenarnya agak meningkat. Anda harus tahu bahwa dengan basis kultivasi Guyuena saat ini, dia adalah pembangkit tenaga listrik nomor satu federasi Douluo yang sebenarnya. Dia sudah sangat dekat dengan level Raja Dewa setengah langkah, dan bahkan dapat mencapai level itu dalam waktu singkat dalam kondisi tertentu. Perlahan memasuki lobi pagoda transfer roh. Pada saat ini, di lantai pertama, semua master roh yang datang dan pergi telah dikosongkan, dan hanya staf pagoda transfer roh yang berdiri dengan hormat. Belum lama ini, Guyuena berinisiatif menghubungi pagoda transmisi roh untuk menunjukkan identitasnya. Faktanya, dia tidak tahu apakah menara transmisi roh bersedia menerima keberadaannya. Namun, fakta membuktikan bahwa para pemimpin tingkat tinggi menara ling-ling lebih pintar dari yang diharapkan, tidak hanya mereka menerimanya, mereka juga mematuhi perintah Guyuena. Bekerja sama dengan Akademis Rek dan Sekte Tang, mereka mendukung keputusan untuk mendukung galaksi kuda naga dalam resolusi penting parlemen. Rekomendasi? Aplikasi baru yang saya gunakan baru-baru ini, app mendukung Android dan iPhone. Lalu ada tiga armada ruang angkasa untuk didukung bersama. Meskipun Departemen Militer kemudian melakukan beberapa trik, Guyuena sedikit lega karena pagoda ling-ling memilih untuk berdiri di sisinya. Setelah bertahun-tahun, pagoda ling-ling tampaknya lebih pintar dari sebelumnya. Dipimpin oleh orang tua itu, dia naik lift ke puncak menara transmisi roh. Segala sesuatu di sini tidak banyak berubah sejak 10 ribu tahun yang lalu, hanya saja lebih primitif. Bahan terbaik dipilih pada awal pembangunan pagoda penyebaran roh, dan itu juga rusak dan diperbaiki kemudian, tetapi setiap kali disimpan seperti keadaan aslinya, untuk lebih melestarikan jejak sejarah. Datang ke ruangan yang sudah dikenal, dapat menghadap ke kota Shrek dan ruangan Danau Dewa Laut Akademi Shrek. Guyuena berjalan ke jendela tanpa sadar, senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Dia masih ingat dengan jelas bahwa ketika dia tidak bisa bersama Tang Wulin karena identitasnya, dia sering berdiri di sini dan melihat-lihat Akademi Shrek. Saat itu, betapa dia sangat ingin bisa kembali padanya. Sampai sekarang pun, masih ada kenangan saat itu. Dan sekarang, memikirkan hal ini, tubuh Guyuena tiba-tiba memancarkan cahaya perak, dan di bawah tatapan tertegun lelaki tua itu, dia menghilang begitu saja. Akademi Shrek, Kota Langit Abadi, Pavilion Dewa Laut, baru saja kembali, Tang Wulin, yang telah menjadi penguasa pavilion seagot lagi, serta penguasa Sekte Tang saat ini Ling Zichen, dan sekelompok pejabat senior Sekte Tang dan Akademi Shrek baru saja kembali. Mereka sudah menebak penundaan Departemen Militer. Dalam hal ini, Ling Zichen tidak mengatakan apa-apa, karena berita terbaru militer belum diinformasikan oleh mereka. Karena fakta bahwa Crimson Realm menelan langit dan bintang-bintang, itu seharusnya tidak melancarkan serangan pada Long Ma Double Stars dalam waktu singkat, dan kali ini sudah cukup bagi mereka. Jadi, dia sama sekali tidak terburu-buru. Dan dengan kembalinya misi pengawalan mereka kali ini, berita pasti akan menyebar seperti api dan cepat menyebar. Ada baiknya untuk memfermentasi dulu, sehingga Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan di pertemuan nanti. Kekuatan adalah keputusan akhir. Sekarang Akademi Shrek dan Sekte Tang pasti tidak kekurangan kekuatan. Kita akan membawa delegasi untuk mengunjungi Akademi nanti. Ling Zichen berkata, dan berkata dengan penyesalan, Aku lupa, sekarang tuanmu. Dia tersenyum sedikit, kata ke Tang Wulin. Tang Wulin berkata tanpa daya, Saya tidak ingin menjadi master atau apapun, dan saya akan mengembalikannya kepada Anda nanti. Jadi, tidak apa-apa bagi Anda untuk mengambil keputusan. Saat mereka berbicara, cahaya perak menyala, dan sosok tiba-tiba muncul di depan Tang Wulin tanpa peringatan. Ling Zichen terkejut, Anda tahu, ini adalah kota langit abadi dan pavilion Dewa Laut. Itu adalah tempat yang paling dijaga ketat di seluruh Akademi Shrek. Di mana orang bisa datang ke tempat ini jika mereka mau. Tingkat pohon keabadian saja tidak bisa dilewati. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super tidak bisa begitu saja keluar begitu saja. Saat dia bersinar terang di sekujur tubuhnya, dan ketika aura mengerikan meledak dari tubuhnya, dia sudah melihat penampilan orang-orang yang datang. Bukankah hanya putri naga perak Gu Yuenai yang menghilang tanpa mengetahui kapan? Gu Yuenai langsung muncul di depan Tang Wulin. Tang Wulin juga terkejut karena kemunculannya yang tiba-tiba, dan berkata dengan heran, Gu Yuenai, apakah kamu pergi ke pagoda penyebaran roh? Dia baru saja mengatakan ini, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa ada cahaya berkilauan di mata indah Gu Yuenai. Pada saat berikutnya, dia sudah mengambil langkah maju, mengulurkan lengannya di sekitar lehernya, dan mencium bibirnya. Ciuman yang tiba-tiba ini membuat Tang Wulin merasa sedikit lesu, lalu dia langsung diliputi oleh kebahagiaan. Sejak dia bersatu kembali dengan Gu Yuenai, meskipun dia menduga bahwa Gu Yuenai telah memulihkan ingatannya, Gu Yuenai selalu menolak untuk terlalu dekat dengannya, hanya menikmati kesenangan dari pengejarannya kembali. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba muncul, mengirimkan ciuman yang harum, dan lapisan terakhir pemisahan antara keduanya benar-benar menghilang. Musim semi telah tiba, kebahagiaan ada di sini, Tang Wulin mengencangkan lengannya, memeluknya erat, dan terjun ke dalam ciuman itu. Ling Zichen tercengang melihat ke sampingnya, dan pavilion Dewa Laut dan banyak orang kuat di Sekte Tang tanpa sadar berbalik untuk menghindari kecurigaan. Sama seperti kulit Ling Zichen berubah lagi dan lagi, Gu Yuenai dengan lembut mendorong Tang Wulin pergi, memberinya bau putih, dengan lembut menyentuh pipinya, cahaya perak menyala, dan menghilang lagi. Mata Tang Wulin kusam, tetapi senyuman di wajahnya perlahan-lahan ditarik. Meski dia tidak tahu apa yang terjadi yang tiba-tiba menyentuh emosi Gu Yuenai, tidak diragukan lagi itu adalah hal yang sangat luar biasa baginya. Istri saya akan kembali. Sialan, dia melakukannya dengan sengaja, kan? Apakah dia melakukannya dengan sengaja? Tang Wulin teriak. Ling Zichen sudah bergegas ke depan Tang Wulin dengan gigi dan cakar. Orang lain juga memanfaatkan kesempatan ini dan semuanya menghilang secara otomatis. Tidak, tidak sengaja. Dia mungkin ingat sesuatu, Ah, itu, aku sangat mengantuk, aku akan tidur dulu. Cahaya berkedip, dan Tang Wulin menghilang. Gu Yuenai, kamu, kamu sangat marah padaku. Ah, koma-koma, markas besar menara roh. Cahaya perak berkedip, dan Gu Yuenai, yang telah menghilang kurang dari 10 detik, kembali lagi, dan lelaki tua yang terkejut itu kembali ke akal sehatnya. Kamu adalah. Wajah cantik Gu Yuenai masih memiliki sentuhan blues on, dan dia terlihat lebih glamor. Tidak apa-apa, tiba-tiba aku memikirkan sesuatu untuk ditangani, jadi aku pergi sebentar. Aku belum minta nasihat, siapa namamu? Orang tua itu buru-buru berkata, Junior sekarang adalah penguasa pagoda penyebaran roh, Yuan En Hui Guang. Gu Yuenai berkata dengan heran, apakah kamu dari keluarga Yuan En? Orang tua itu menganggup dan berkata, ya, Junior itu lahir di keluarga Yuan En, tetapi setelah memasuki pagoda pemindahan roh tingkat tinggi, dia telah memutuskan hubungan dengan keluarga Yuan En. Bagaimanapun, keluarga dan srek adalah satu tubuh, dan ini pagoda pemindahan roh. Itu lebih tabu. Petik 2. Gu Yuenai sedikit mengernyit dan berkata, hubungan garis keturunan tidak dapat sepenuhnya diputuskan dengan memutuskan hubungan, kan? Orang tua itu berkata, itu wajar. Tapi setidaknya dari segi bentuk, saya melakukannya dengan izin keluarga. Ini juga untuk perkembangan yang lebih baik. Bakat keluarga keluar dalam jumlah besar, dan mereka selalu berpartisipasi dalam organisasi besar. Petik 2. Gu Yuenai tersenyum dan berkata, saya tidak berharap keluarga Yuan En berkembang ke tingkat ini. Saya masih ingat bahwa salah satu mitra asli kami berasal dari keluarga Anda. Orang tua itu buru-buru berkata, itu adalah leluhur. Cerita bersambung. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, and subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Bye.